Saya Mariono SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Meladu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa bagi masyarakat Kota Meladu dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dirumahkan karena mengamankan gaji direksi, penggambar Bapak seperti apa Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku badan pengawas menyampaikan klarifikasi terhadap pendapat-pendapat dari politisi-polisi kekawakan yang kami hormati. Di sini PD Pasar Kota Meladu sangat telah dijatuhkan. Tetapi kami tidak pernah mundur dan gentar, sebab apa yang kami lakukan itu sudah dengan pertimbangan hukum matang-matang dan sudah ada koordinasi antara badan pengawas dengan jajaran direksi. Sehingga kami, Dewan Pengawas PD Pasar Kota Meladu, berjumlah tiga orang, sudah tahu apakah perusahaan PD Pasar ini berjalan dengan maksimal. Tentunya ini suatu tanda tanya. Sehingga belum ada pendapat-pendapat yang menjustis bahwa kita ini tidak mampu untuk maju bersama-sama. Namun terbukti bahwa kami mundur ke belakang ini tidak pernah tersendat-sendat sebagai bukti untuk pembayaran gaji. Tetapi tanggal 5, namun sampai saat ini kami jajaran direksi dan badan pengawas belum penuh menerima gaji. Sehingga jika ada indikasi dalam pengurangan 68 orang yang ditafsir ini untuk kepentingan daripada direksi, hal yang keliru. Bisa dipolitisir tapi tidak bisa menyatakan itu adalah fakta hukum yang terjadi di PD Pasar Kota Meladu. Ini suatu tanda awas bahwa persoalan PD Pasar ini adalah kemandirian daripada PD Pasar untuk menghidupkan PD Pasar itu sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Taukalah memang kami tidak mampu untuk membayar dengan ada 500 sedangkan pendapatan menurun sampai 60 persen. Dimana untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan ini. Tentunya kami juga sepakat kalau Dewan Berani ada beberapa Dewan menyatakan bahwa itu dikembalikan. Nah tentunya ada santunan dana, subsidi dana yang diplot oleh Dewan untuk karyawan itu kepada PD Pasar. Sehingga keinginan daripada Dewan untuk menyatakan bahwa itu karyawan-karyawan untuk kembali punya dana. Tetapi untuk saat ini faktanya gaji kami terhambat sampai saat ini. Ini suatu evaluasi kepada PD Pasar dari Badan Pengawas. Namun apa yang harus dikata tentunya fakta yang terjadi adalah kami tidak bisa membayar penuh gaji-gaji karyawan. Sehingga langkah-langkah yang diambil untuk merumahkan dan memphkkan karyawan itu adalah langkah objektif. Objektif tanpa ada politis. Tidak ada politis. Nah siapa saja mau menyatakan itu ada nama politis bahwa ada kantong-kantong direksi, faktanya tidak seperti itu. Kami dari Badan Pengawas bekerja dan kami gentuk-gentuk bahwa kalaupun itu jalan terbaik dan kalaupun nanti mereka yang dirumahkan itu dikembalikan karena situasi kondisi keuangan yang ada di PD Pasar itu berjalan dengan normal, itu diprioritaskan. Sehingga kami menyampaikan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji disampaikan oleh beberapa anggota Dewan, marilah kita renungkan bahwa perkataan itu dikembalikan kepada saudara-saudara sebagai wakil Dewan. Ciptakanlah suasana ini dengan kondisi. Jangan dipolitisir. Sebab kami dari PD Pasar adalah swadaya yang kami dapat tanpa ada bantuan daripada pemerintah. Sehingga kami berjalan pada kemandirian. Apa yang kami dapat dikelola untuk kami juga. Beda dengan BUMD, BUMD yang lain punya subsidi. Sehingga mereka harus gentuk-gentuk menyampaikan, memberikan PAD kepada pemerintah. Nah, inilah suatu tanda bahwa Dewan sebenarnya harus akui, harus mengapresiasi kami. Kami masih bisa menyelamatkan ada 400 karyawan-karyawan yang bekerja. Nah, kalaupun kami evaluasi dalam tahapan ini, sampai sekarang belum menerima gaji, tentunya ini ada kelautur kedua, tahap kedua kami evaluasi. Kalaupun keuangan kami tidak mampu, silakan. Mau dicerca, mau ada pernyataan dari Dewan, kami tetap berjalan pada prosedur. Bahwa kami tidak mampu dan kami akan melakukan kekurangan. Tapi kalau kami mampu, kami tidak akan melakukan pengurangan untuk tahap kedua. Sehingga ini pun sudah disampaikan kepada user, bahwa kendala-kendala di lapangan seperti ini akibat daripada COVID-19. Dan kami yakin dan percaya, dengan COVID-19 ini, tentunya Dewan sebenarnya memelihat sebelumnya ada kejadian ini, tidak ada seperti ini. Tidak ada terjadi. Tetapi, persoalan secara nasional, persoalan secara dunia, dan terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, di PD Pasar Kota Manado, ini sudah jelas mempengaruhi pendapatan yang ada di PD Pasar Manado. Tentunya hal yang keliru ketika ada pendapat-pendapat untuk kepentingan direksi saja. Tidak ada. Kalau mau dibuktikan, proses hukum kami siap untuk membuka-bukakan. Karena semua keuangan transparan yang ada di PD Pasar Kota Manado. Dan itu sudah ada online. Dan semua pendapatan-pendapatan sudah dibuka, diekspos lewat IT saat ini. Sehingga, fakta apa yang disampaikan oleh pendapat-pendapat anggota Dewan, itu adalah hal-hal yang keliru dan kami bisa mempertanggungjawabkan masih direksi, badan pengawas, dan kerajaan-kerajaan yang lain saat ini masih bisa dihidupkan. Terima kasih.